Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, UPMI, menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2023-2024. Pembukaan PKKMB ditandai dengan pelepasan burung berpati oleh Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. PKKMB Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, UPMI, diikuti 257 mahasiswa baru yang berasal dari 11 program studi. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Prof. Imade Suwarto, menyatakan, PKKMB merupakan bagian dari adaptasi, untuk itu mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan siap secara fisik maupun psikologi. UPMI juga menerima kuliah jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. RPL merupakan penguatan yang diberikan oleh pakar yang memiliki kemauan untuk melanjutkan kuliah, hanya saja terbatas waktu. Dijelaskan pula, UPMI juga membuka peluang pendidikan profesi guru atau PPG. PKKMB itu kan bagian dari adaptasi. Nah, di sini saya sampaikan bahwa mahasiswa itu harus beradaptasi dengan lingkungan. Dalam arti, ketika dia masuk bangku kuliah, dia sudah siap secara fisik, secara psikologi, dia sudah siap dengan aura baru. RPL itu kan bagaimana penguatan yang diberikan kepada pakar. Pakar yang memiliki, ada kemauan untuk melanjutkan, tetapi terbatas dengan waktu, misalnya seperti itu. Ada yang putus sekolah karena kesibukannya, putus kuliah maksud saya, itu bisa. Jadi yang memiliki kepakaran-kepakaran seperti itu, yang tidak memiliki sarjana, bisa dia masuk. Ya, hanya dua tahun tanpa sekripsi, sudah bisa. Ketua YPLP PT IKPGRI Bali, Igusti Bagus Artanegara berharap, agar generasi muda semakin banyak menempuh pendidikan di UPMI, karena UPMI memiliki berbagai program unggulan. Salah satunya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Disampaikan pula melalui PKKMB, ditekankan bahwa kebersamaan dan harmoni sangatlah penting. Apalagi sekarang kan kehidupan sebagai mahasiswa, itu beda dengan kehidupan mereka waktu siswa di SLTA. Karena itu, masa perkenalan ini kita anggap sangat penting, sehingga di antara mereka akan terjalin. Apalagi terbagi atas beberapa prodi kan. Nah, dengan kesempatan bergaul ini, mereka akan bisa merasa kebersamaan. Sebab kita di sini mengutamakan kebersamaan. Pak Rektor selalu mengatakan, bersama kita bisa. Jadi kalau sudah harmoni ini sudah terjalan dalam perbedaan, tentu kita berharap ke depan kampus ini akan semakin bersinar. Pembukaan PKKMB ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang didampingi oleh Ketua YPLP IK PGRI Bali, Andika Bali TV.